Halo selamat sore, saya Thompson Sirus, saya membawa Anda ke gudang PT Rama Menunggal Perkasa tempat penampungan Limba B3 terutama oleh bekas. memberi informasi kepada Anda, barangkali Anda tertarik ingin mengetahui oleh oleh bekas itu diapain sih pengusahanya Bapak Chris Topel Simamora, masih muda orangnya tetap sudah kaya raya, nanti kita korek-korek, kita kulit-kulit dulu apa sih rahasianya dia, apa rahasianya dia bisa menjadi kaya raya, menjadi sukses dari pengumpulan oleh bekas. Oke, sore bersama Agus, general affair dari PT Rama Menunggal Perkasa. Bos, tahun berapa nih? Kita berdiri dari 2008, kita sudah mulai action secara keseluruhan terjun di dunia B3 ini 2010. 2010? 2010. Izinnya ada 2010? Aja di izin 2010 kita. Ada izin 2010 ya. Kalau sekarang armada sudah berapa bos? Sekarang seluruhan armada kita ada 24 unit armada. 24 ya? Iya. Banyak banget bos sekarang. Iya. Sekarang ada 24. Ini sebagian aset dari PT Rama Menunggal Perkasa ya. Jadi ini baru sebagian, sebagian lagi tidak sedang berada di lapangan untuk penganggutan-penganggutan. Ya, itu sudah proses panjang gitu. Awalnya berapa bos? Awal-awal kita 2010 itu berapa? 2010 itu kita satu unit. Baru kecil? Satu unit. Ya, itu pun mobil kecil pick up. Pick up. Seperti yang gitu. Pick up yang kecil. Pick up yang kecil. PT Rama Menunggal Perkasa ini diawali dari satu unit. Sekarang sudah 24 unit. Belum ada 10 tahun ya? Belum. 9 tahun sudah 24 unit. Luar biasa. Agus dari awal ya ikut ya? Iya. Dari awal kita? Dari awal ya? Dari awal. Dari awal berdiri PT Rama Menunggal Perkasa. Bang Agus ini sudah ikut bersama-sama dengan PT Rama Menunggal Perkasa. Jadi dia tahu persis seperti apa perkembangan dari PT Rama Menunggal Perkasa ini. Inilah proses loading oli bekas di gudang PT Rama Menunggal Perkasa. Armadanya seperti ini. Armada Wingbok. Ya. Ada armada Wingbok. Ada juga armada yang engkel untuk pengangkutannya. Ada juga yang kecil seperti itu. Yang kecil-kecil seperti itu adalah pengangkut oli-oli bekas dari bengkel-bengkel yang kecil atau dari perusahaan-perusahaan yang kecil. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Daladakan. Sesanku dan somewhat untuk meningkat sekali dahi. saya terkari ambil video ini biar masyarakat luas tahu siapain si limbah B3 itu perlu ya kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada kesulitan mencari pengelola limbah B3 yang memiliki izin PT. Rama Manunggal Perkasa berada di daerah Bekasi itu salah satu pilihan anda bisa nanti saya akan bikin persennya di mana dihubungi ini apa jenis limbah apa yang paling banyak untuk saat ini limbah yang paling banyak kita dari manufaktur jenis limbahnya hampir semua kita hampir all item untuk jenis limbah perizinannya kita tangani jadi sekarang PT. Rama Manunggal Perkasa ini perlu diketahui perusahaan pengelola limbah B3 adalah perusahaan yang spesial harus memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Perhubungan jadi tidak bisa sembarangan perusahaan mengelola limbah B3 jadi limbah-limbah yang terkumpul ini kemudian dikirim lagi ke ada namanya perusahaan pemanfaat limbah B3 ada namanya perusahaan pemusnah ini berbagai pabrik ada di daerah Pegal ada di Gunung Putri ada di Tangerang ada di Tukon itu tergantung dari jenis limbahnya mau dikirim kemana jadi pengelola limbah B3 itu adalah perusahaan-perusahaan yang memfokuskan diri dalam pengangkutan pengumpulan pengolahan pemanfaatan dan pemusnahan limbah B3 itu bosnya tuh kak Kristofel Simamora ya sedang memantau orangnya masih muda orangnya masih muda dia mulai usaha ini dari nol dulu artinya dari kecil dari kecil hingga sekarang sudah besar salah satu pengumpul yang maju di kota Bekasi dia cek terus dia kontrol kalau ada yang kurang bagus ada yang kurang rapi tuh langsung turun jadi kalau bos-bos limbah B3 begitu dia harus betul-betul perhatikan kontroling tentang limbah B3 nya ya biar jangan sampai ada salah prosedur ada penanganan-penanganan yang tidak sesuai karena resikonya tinggi resikonya tinggi selamat menikmati terima kasih izin PT Ramaman Unggal Perkasa adalah izin transporter pengangkutan dan izin pengumpulan betul mungkin dalam beberapa tahun sudah masuk lagi ke fabrikasi yaitu izin pemanfaatan dan pengolahan insya Allah insya Allah ini oli bekas, kalau oli bekas sudah banyak Gus ya? banyak banyak langgan, kalau langgan berapa perasaan mungkin? perkiraan? perkiraan sekitar yang menghasilkan oli bekas hampir semua kegiatan ada sih Pak karena tapi yang kita lebih banyak dominan untuk hasilnya itu dari bengkel sama dari PLN juga kita memang rutinitasnya hanya yang berbeda kalau langganan pabrik sudah banyak ya? hampir 100 ada wilayah operasional dimana ya Gus? operasional kita lebih banyak di Pulau Jawa Pulau Jawa ya tapi sampai juga di Sumatera ya? sampai, karena izin kita sampai skala nasional jadi kalau ada di kebetulan anda sedang menonton video saya Thompson Sirus kalau anda kebetulan bergerak menangani limbah B3 di perusahaan anda bisa kontak juga ini Bapak Agus sudah berpengalaman karyawan-karyawannya juga betul-betul orang-orang yang berpengalaman dalam pengenangan limbah B3 siap jadi armada-armada pengangkut limbah B3 harus diberikan simbol-simbol seperti ini jadi harus ada simbol-simbol seperti itu agar ada pertanda bagi orang bahwa ini adalah pengangkutan limbah B3 kita harus menggunakan sarung tangan kita harus menggunakan sarung tangan dari satu unit dari satu unit sekarang sudah di lompat lompat ini pun yang gede-gede lho jadi bukan yang kecil lagi ya ada wing box ada dump truck ada truck double truck double ya jadi sudah layak ya untuk volume-volume yang besar ya layak-layak sekarang kita juga ada tanki yang kapasitas 16.000 ada tanki ya jadi PT Rama Manunggal Perkasa juga sudah bisa menangani limbah-limbah cairan dan limbah-limbah padat ya menonton video kita kalau anda kesulitan mencari pengelola limbah B3 termasuk limbah medis bisa hubungi dengan Bapak Agus Agus Damian jadi karyawan beberapa banyak sekarang 43 karyawan sudah 43 padahal diawali dari Bapak Agus ini dan Bapak Kristofel Semamoraja awalnya paling beberapa satu supir satu kernek ya dan 9 tahun itu luar biasa pertumbuhannya perkembangannya dan customer-nya juga sudah banyak saya pikir nanti untuk momen berikutnya saya korek lagi apa tiket sukses dari Pak Kristofel Simamora mengembangkan usaha pengelolaan limbah B3 ini untuk itu jangan lupa ya subscribe, like, komen, and share terus video kita PT Rama Manunggal Perkasa siap bekerjasama terutama kepada penghasil-penghasil yang fabrik-fabrik ya terutama penghasil-penghasil mall-mall juga ada ya Gus ya ada, mall, apartemen, hotel apartemen, hotel betul limbah B3 nya juga harus dikelola dengan baik dan benar PT Rama Manunggal Perkasa itu adalah solusi bagi anda bukan pembuat masalah tetapi mau memberi solusi untuk limbah-limbah B3 anda oke? terima kasih Pak Jenggus ya sukses terus PT Rama Manunggal Perkasa terima kasih Pak ok 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 kan korbank ok ok ini gudang pengumpulan oleh bekasnya Bekirang Manunggal Perkata di Bekasi tapi dari daerah operasionalnya ini seluruh Indonesia terutama Jawa Sumatera mungkin ada pertanyaan bagi anda di tempat-tempat lain bahwa oli bekas diapain sih ya oli bekas itu sendiri bisa diolah balik menjadi oli baru lagi melalui proses pabrikasi jadi ada pabriknya untuk pengolahan di samping itu oli bekas bisa digunakan sebagai bahan pembakar alternatif untuk boiler juga untuk pabrik-pabrik yang lain seperti pembuatan kapur pembakaran-pembakaran Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!